Terima kasih Instagram itu penting untuk bisnis kita Karena selama ini Yang mendontrak penjualan Yang sudah saya lakukan juga Melalui Instagram Sehingga disini saya sedikit sharing Pengalaman Apa yang saya rasakan bahwa Instagram itu Sangat-sangat penting untuk Startup, ambil kalau kita sebagai usaha pemula Nah ini sedikit Sekitar 5-10 menit saya akan jelaskan Kenapa Instagram itu penting Pertama Instagram itu Sebagai pusatnya storytelling Kita sebagai manusia Sebenarnya punya sifat dasar Senang dengan cerita Di Instagram lah Cara gampang kita Untuk menceritakan sesuatu Dari sudut pandang bisnis Kita bisa menceritakan banyak Kisah-kisah menarik tentang bisnis kita Sehingga apa yang kita ceritakan Melalui media Instagram itu Paling mudah kita untuk membangun Ikatan emosi kita dengan pelanggan kita Atau kita bisa menciptakan pelanggan baru Melalui kisah-kisah yang bisa menyentuh Menyentuh hubungan emosi antara kita dengan pelanggan kita Apalagi kalau video yang kita tawarkan itu benar-benar terkait dengan emosional mereka Dan konten visual Konten visual adalah cara terbaik kita untuk menceritakan Atau memberitahu tentang apa yang kita kerjakan Atau bisnis kita lakukan Sehingga video-video kita yang kita tawarkan melalui konten-konten visual Itu akan lebih mudah terserap Itu alasan pertama Orang senang dengan cerita Dengan cerita melalui Instagram Itu cara terbaik kita untuk Menginformasikan video kita dan membangun hubungan emosional kita dengan pelanggan kita Nah yang kedua Yang kedua Visual content is essential to your marketing service Kita sebagai manusia Paling cepat menangkap Kalau kita melihat gambar Hasil riset Kursingan visual itu akan menghasilkan 650% lebih besar Tingkat engagementnya dibanding kita hanya Mengirimkan text saja Ada konten visualnya Dengan copywriting yang baik Yang menentu emosional Itu lebih tinggi tingkat engagementnya Kalian bisa coba nanti Nanti dari gambar-gambar yang akan disampaikan Pak Alhandi Bahwa Instagram itu sangat kuat dalam membangun engagement Dari konten visual yang kita berikan Nah itu alasan kedua Kenapa kita penting menggunakan Instagram untuk bisnis kita Yang ketiga Instagram itu mampu menjangkau banyak orang Dari data yang saya lihat beberapa bulan ini Bahkan Instagram itu bisa mencapai 1 miliar pengguna aktif Sehingga dengan Instagram kita dapat melihat audien kita yang potensial itu seperti apa Apalagi kalau nanti Instagram settingan kalian sudah diubah ke bentuk bisnis Itu ketahuan nanti Siapa yang benar-benar tertarik dengan konten kita Siapa yang berkali-kali membaca konten kita Kemudian siapa yang sudah mengklik Mengklik gambarnya Mengklik hashtagnya Mengklik mentionnya Itu ketahuan Berapa orang yang tertarik Atau mengklik Halaman website kita Jika kita di Di settingan profil kita ada menunjukkan Letak website kita di mana Itu ketahuan Itu alasan ketiga Alasan keempat Instagram itu sebagai sarana terbaik kita untuk Membangun engage dengan komunitas kita Kalau kalian sudah startup Sudah memulai mengumpulkan sedikit-sedikit siapa yang bisa kalian bangun Untuk menjadi komunitas kalian Nah itu sarana yang baik di Instagram Memang pesan-pesan Wiswa tadi konten-konten Yang menarik antara kalian Bisnis kalian dengan Pelanggan kalian Kemudian bahkan Instagram saat ini sudah mengalahkan Facebook dan Twitter Sehingga banyak sekarang pemain-pemain media sosial Terutama untuk penjualan-penjualan online Itu beralih ke Instagram Karena tadi ini Membangun engagementnya lebih gampang Karena orang terlebih senang Dengan konten visual Dengan gambar Lebih mengikat emosi Konten visual Cerita-cerita konten visual Yang kelima Tambangnya Kita Dengan Instagram Akan banyak tahu Apakah Orang-orang Banyak menceritakan tentang brand kita Atau Jangan-jangan orang-orang itu lebih banyak Menceritakan tentang brand-brand pesaing kita Dengan Instagram Itu tambangnya Keluhan-keluhan mereka terhadap produk lain Atau Sekali-sekali Kalian sudah launching Bisa kalian cari Tentang produk kalian Apa yang dikatakan mereka Tentang brand anda Nah itu Instagram bisa ketahuan Kenapa? Karena Instagram itu jalan terbaik kita Untuk memantai orang-orang yang mengatakan Diri mereka sendiri Kadang-kadang Ya Keseharian mereka Apa Masalah mereka Apa yang dilakukan oleh mereka Sehingga Kadang-kadang juga Dari Instagram Kita bisa mencari Inovasi apa yang Dapat kita berikan Ya Dari celetukan-celetukan mereka Ya Instagram Ya Sehingga Anda dapat bisa memanfaatkan Instagram ini Sebagai tambang emas Buat bisnis anda Ya Bisa dari pelanggan anda Ya Bisa dari pesaing anda juga bisa Ya Yang terakhir Yang saya sedikit jelaskan Adalah Instagram dapat digunakan Untuk Memantau Kompetitor kalian Ya Hampir semua industri sekarang Membunuhkan dengan Instagram Ya Kadang-kadang Kalau kalian lihat di sponsor Ya Kalau kalian lihat di saing Kalian dia memaksa di sponsor Kalian suka ada yang komen tuh Nah itu tuh Bisa kalian pantau Apa yang orang katakan Tentang produk pesaing anda Itu bagi calon-calon kita Untuk Apa yang kita bisa perbaiki Dari produk pesaing Ya Itu juga kita bisa pantau Terus Apa yang dilakukan kompetitor kalian Bisa kalian pantau Apa yang mereka kursi Ya Konten apa yang bisa posting Kapan mereka postingnya Ya Kemudian seberapa sering mereka posting Bagaimana pesaing mereka Pesaing anda itu terlibat dengan pelanggan mereka Sehingga Bisa menjadi Basemark kalian Ya Untuk perbaiki Bagaimana konten Instagram kalian Nah itu sedikit Gambaran Kenapa Instagram itu Sangat Sangat penting Bagi bisnis kalian Kalau kalian saat ini Belum menggunakan Instagram Kalian sudah ketinggalan jaman Ya Karena Banyak pemain-pemain besar Bahkan Sudah menggunakan Instagram Untuk membangun Engagementnya Dengan pelanggan Untuk mengingat Relati mereka juga Dengan pelanggan mereka Ya Beberapa Produk juga sudah Menjadikan Acuan Inovasi produk mereka Dari Cuitan-cuitan Di Instagram Ya Apa yang komentar Dari orang-orang di Instagram Itu menjadi Landasan mereka Untuk membuat Lebih baik lagi Produk yang Akan mereka hasilkan Ya Atau mereka akan Membuat produk apa Kedepannya Ya itu dari Hasil-hasil dari Instagram Nah Itu sedikit Materi dari saya So Masih ingat menggunakan Instagram Untuk bisanda Pikir-pikir lagi Ya Karena itu cara terbaik kita Untuk saat ini Ya saat ini Ya Peluangnya bisa kita Manfaatkan Untuk membangun Engagement Atau melakukan Inovasi dari Produk bisnis kita Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Itu yang dapat Sampai sampaikan Terakhir Terima kasih Terus perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih